Intro Halo Sobat iGamerworld, ketemu lagi dengan Mimin iGamerworld di Mimin nge-review Nah, di depan Mimin sudah ada 2 mouse gaming terbaru dari still series Yang diberi nama 310 series Nah, ini adalah Rival 310 dan ini adalah Sensei 310 Mau tahu kan bagaimana kelebihan dari kedua mouse ini? Jokita lihat Skill series Rival 310 hadir dengan teknologi sensor optical yang terbaru Yang sudah diupgrade dari seri Rival sebelumnya Yaitu adalah Rival 300 Nah, sedangkan Sensei 310 adalah upgrade dari Sensei RAW dan juga Sensei Spectrum Sekarang sudah discontinue atau sudah tidak diproduksi lagi teman-teman Dengan prosesor ARM 32-bit dan sensor TrueMove 3 dengan resolusi hingga 12.000 CPI Kedua mouse ini memiliki tingkat latensi yang sangat rendah Sehingga mampu menghasilkan yang namanya 1-to-1 tracking Nah, buat sobat agamerboard yang belum tahu apa sih 2-1-to-1 tracking Artinya adalah pergerakan mouse kita itu akan sangat-sangat akurat Sehingga sama persis dengan pergerakan yang tampil di layar monitor Nah, buat sobat agamerboard yang suka dengan gaming peripheral mouse salah satunya Yang ada RGB-RGB-nya Nah, ini Rival 310 dan juga Sensei 310 sudah support dengan yang namanya RGB 16,8 juta warna Buahnya tuh Nah, ditambah juga dengan GameSense GameSense ini apa sih? Jadi kalau misalnya kalian lagi main Misalnya kalian ini gamer FPS ya Nah, pelurnya habis atau mungkin darah kalian tinggal sedikit low Atau mungkin matikan air shot Itu bisa LED-nya yang jadi mati Atau kedip-kedip seperti itu Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan antara kedua mouse ini Dari segi model dan kenyamanannya Ukuran Rival 310 ini sangat pas di tangan Jika sebelumnya Rival 300 hadir dengan body yang cukup besar Nah, Rival 310 ini sangat pas Karena kebanyakan ukuran tangan orang Asia ini kecil-kecil Untuk kenyamanannya, Sensei 310 dan juga Rival 310 sudah dirancang dengan grip yang sangat nyaman Beratnya mencapai 92 gram Untuk klikernya sendiri juga empuk Klikernya ini memakai Omron Switch yang tahan hingga 50 juta kali klik Sekarang kita bahas perbedaannya Seerah Sensei 310 ini mengusung desain ambidextrous Sedangkan Rival 310 desainnya ergonomi Buat sobat agak mulut yang gak ngerti apa sih itu Ambidextrous dan juga ergonomik Nah, ambidextrous adalah sebuah desain mouse yang bisa digunakan untuk tangan kanan maupun tangan kiri Sedangkan ergonomik didesain khusus untuk kenyamanan Untuk jumlah tombolnya, Sensei 310 ini memiliki 8 buah tombol Sedangkan Rival 310 hanya memiliki 6 buah tombol saja Nah, jika kebanyakan mouse itu klikernya nyambung dengan bodinya Seperti ini contohnya Ini adalah contoh dari mouse Rival 100 Di mana klikernya nyambung dengan bodinya Sedangkan Sensei dan juga Rival 310 ini Ada patah di bagian sini Itu adalah salah satu kelebihan dari kedua mouse ini Yang bikin mouse ini jadi sangat-sangat nyaman Keperempu klikernya pokoknya Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kedua mouse ini Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan Kedua mouse ini memiliki sensor yang sudah sangat akurat Dengan klikernya, klikker Omron yang tahan hingga 50 juta kali klik Ditambah fitur RGB 16,8 juta warna Nah, bedanya Sensei 310 ini ambidextrous Sedangkan Rival 310 ini ergonomic Nah, tergantung sobat di GamerWatt Suka yang ergonomic Apelang ambidextrous Nah, sekarang kita masuk di penghujung video Jika kalian tertarik dengan Sensei 310 Atau Rival 310 Kalian bisa dapatkan di iGamerWatt Dengan harga Rp 895.000 Dengan cara menghubungi nomor di bawah ini Buat kalian yang punya masukan untuk Mimin Review selanjutnya Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel iGamerWatt Sampai ketemu di Mimin Review selanjutnya Dadah! Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel iGamerWatt